Selamat pagi ade-ade semua Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja Nah sebelum kita memulai ibadah pada hari ini Marilah kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih atas kesempatan yang telah kau beri Sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini lagi Tuhan terima kasih atas tujuh hari yang telah kau berikan kepada kami Sekarang kami akan memulai untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan tolong berkati agar kami dapat memuji dengan baik dan fokus Tuhan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firmanmu Tolong berkati kami agar kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik Buat apa baiknya Tuhan itu di dalam hidup kita Dia selalu meneritai kita senantiasa Apakah kalian dapat merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kalian? Nah adik-adik kebaikan Tuhan itu belipah banget di hidupnya kakak Sampai kakak bisa merasa dan melihat kebaikan Tuhan setiap hari Mari kita puji Tuhan kita namun nyanyikan lagu Kecaplah dan melihatlah Kecaplah dan melihatlah Berkata baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan Kasih setia Tuhan Kasih setia Tuhan Syukur bagimu Tuhan Selamat bagimu Tuhan Al-al-al-al yang mengasihku Al-al-al yang mengasihku Syukur bagimu Tuhan Selamat bagimu Tuhan Al-al-al yang mengasihku Al-al-al yang mengasihku Selamat bagimu Tuhan 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 Al-al-al yang mengasihku Selamat bagimu Tuhan Al-al-al yang mengasihku Al-al-al yang mengasihku Al-al-al-al yang mengasihku Selamat bagimu Tuhan Al-al-al yang mengasihku Al-al yang mengasihaku Selamat bagimu Tuhan Selamat bagimu Tuhan Adik-adik, pernahkah kalian ingin membantu orang tua atau teman-teman? Tetapi tidak bisa karena kita masih kecil dan lemah. Nah, di saat-saat seperti itulah di mana kita perlu meminta bantuan kepada Tuhan. Tuhan mau lho memakai kita meskipun kita masih kecil dan masih lemah. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menyatakan tekad kita untuk mau dibakai Tuhan dengan sama-sama menyanyikan lagu Pakai, Pakailah. Pakai, pakailah aku jadi pelayan kecilmu. Malah aku masih terlalu kecil, Tuhan pakai hatmu. Terima, terimalah aku sebagai persembahan hidup. Walau tidak ada lagi yang ku miliki, sebalik diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku bersalah hati. Ku maaf. Ku maaf. Ku maaf. Serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan teganku ini sampai ku bersama nanti Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku Yesus Pakai, pakailah aku jadi pelayan kecilmu Walau aku masih biar lalu kecil Tuhan, pakailah aku Terima, terimalah aku Sebagai persembahan hidup Malau mati ada lagi yang ku miliki Selain diriku sendiri Ingat teganku ini sampai ku bersama nanti Ku mau serahkan hidupku Untuk sahabatku Ingatkan teganku ini Terima kasih Tuhan, pakailah aku Selamat datang Di setiap anak-anakmu Ini akan diambilkan Dari kisah Alah memanggil Paulus Untuk menjadi hambanya Alah memberikan tugas Alah memberikan tugas yang besar Dan sangat penting Untuk dilakukan oleh Paulus Alah memberikan Alah berfirman Orang ini adalah alatku Yang sudah kupilih Untuk membawa namaku Di hadapan bangsa-bangsa Dan raja-raja Dan orang-orang di Israel Hal ini berarti Berarti Paulus akan menjadi Seorang misionaris Yang akan bepergian Ke banyak bagian Dari dunia Dan berkotbah kepada Orang banyak Paulus menaati Panggilan Allah Dan membawa pesan Injil kemana-mana Ia berkotbah kepada Orang-orang Yahudi Dan orang-orang Bukan Yahudi Lalu Dia mengunjungi Gereja-gereja Yang telah dirintisnya Dan menguatkan Iman Orang-orang Percaya Di sana Setelah Paulus Mengadakan Perjalanan Misi Dia sangat ingin Kembali Ke Yerusalem Tetapi Orang-orang Memberitahu Dia Bahwa Akan sangat Bahaya Apabila Paulus Kembali Ke Yerusalem Banyak Banyak orang Disana Membunuhmu Karena Engkau Memberitakan Tentang Kristus Kata mereka Paulus Tahu Bahwa Hal itu Benar adanya Akan tetapi Dia juga Percaya Bahwa Allah Mengendaki Dia Untuk Pergi Ke Yerusalem Sehingga Dia Berani Pergi Ke sana Ketika Paulus Tiba di Yerusalem Orang-orang Kristen Di sana Sangat Bahagia Melihat Dia Dan Mendengarkan Apa yang ingin Dia sampaikan Lalu Paulus Dan teman-temannya Pergi Kebaid Allah Ketika mereka Berada di sana Beberapa Orang Yahudi Dari Asia Melihat Paulus Orang ini Adalah Musuh kita Teriak Mereka Dia tidak Memberitakan Kebenaran Dia berbicara Menentang Orang-orang Kita Dan Hukum Torah Bantu kami Menyingkirkan Dia Orang-orang ini Menghasut orang banyak Yang hadir di situ Dan semua orang di sana Akhirnya menjadi Sangat marah Kepada Paulus Mereka menangkap Menyeret Dia keluar dari Baid Allah Dan mulai Memukulinya Orang-orang di sana Tidak tahu Bahwa Paulus Memberitakan Kebenaran Dan Justru Musuh-musuh Paulus Itulah yang Salah Lalu Kepala Pasukan Roma Dan prajurit-prajuritnya Datang Ketika Kerumunan Orang yang marah Itu melihat Mereka Mereka berhenti Memukuli Paulus Para prajurit Tidak tahu Tentang apa yang sedang Terjadi Tetapi Mereka tahu Bahwa mereka Harus Menenangkan Keadaan Sebelum orang-orang Itu Membunuh Paulus Akhirnya Mereka Menangkap Paulus Dan Membawanya Ke penjara terdekat Dimana Dia akan Selamat Dari Amukan Masa Keesokan Harinya Paulus Dibawa Menghadap Kemahkamah Agama Pengadilan Tertinggi Para Pemimpin Yahudi Ketika Paulus Berbicara Kepada Mereka Para panggota Mahkamah Agama Menjadi Sangat marah Terhadap Apa yang disampaikan Sehingga Kepala Pasukan Romawi Itu Takut Paulus Akan Dianiaya Oleh Mereka Akhirnya Dia Membawa Paulus Kembali Ke penjara Ketika Paulus Ada di penjara Tuhan Datang Dan Berbicara Kepada Dia Kuatkanlah Hatimu Katanya Kepada Paulus Sebab Sebagaimana Engkau Dengan Berani Telah Menyaksikan Tentang Aku Di Yerusalem Demikian Juga Engkau Pergi Bersaksi Di Roma Hati Paulus Sangat Tuhan Datang Dan Menguatkan Hatinya Allah Selalu Menepati Janjinya Maka Paulus Tahu Walaupun Dia Ada di penjara Saat ini Dia Pasti Akan Sampai Ke Roma Untuk Berhutbah Tentang Yesus Akan Tetapi Keesokan Harinya Lebih Dari Empat puluh Orang Bersekongkol Untuk Membuat Rencana Rahasia Untuk Membunuh Paulus Mereka Menghadap Imam-imam Kepala Dan Tua-tua Yahudi Yang juga Ingin Menyingkirkan Paulus Dan Menceritakan Tentang Rencana Mereka Tetapi Kemenakan Paulus Mendengar Tentang Rencana Untuk Membunuh Paulus Maka Dia berlari Menuju Markas Orang Romawi Untuk Memberitahu Pamannya Apa yang telah Didengarnya Ketika Paulus Paulus Memanggil salah satu penjaga Dan berkata Bahwa Anak muda ini Kepada Kepala Pasukan Ia memiliki Keterangan Yang sangat Penting Kepala Pasukan tersebut Mendengar Kepenakan Paulus Menceritakan Tentang Persekongkolan Untuk Membunuh Paulus Kemudian Kepala Perwira itu Berkata Jangan Beritahu Siapa-siapa Bahwa Kamu Telah Memberitahuku Tentang Rencana ini Dan dia Menyuruh Kepenakan Paulus tersebut Yang berani Dan sangat Membantu Ini Untuk Pulang Sementara Sementara itu Kepala Pasukan Membuat Rencana Rahasia Sendiri Ia Memutuskan Untuk Membawa Pergi Paulus Dengan aman Pada Waktu malam Ia mengirim Paulus Bersama Dengan 470 Prajurit Untuk Melindunginya Mereka Membawa Paulus Dengan aman Kekota Lain Kepada Fali Negeri Felik Supaya Dia Bisa Mendengarkan Kasus Paulus Pada Hari berikutnya Orang-orang Yang ingin Membunuh Paulus Tidak bisa Menemukan Paulus Ia sudah Tidak ada lagi Di Yerusalem Ingatlah Rencana Allah Untuk Hambanya Adalah Paulus Bisa Memberitakan Tentang Yesus Kepada Pemimpin Pemimpin Dijamannya Bahwa Pesan Injil Di sepanjang Perjalanan Ke Roma Dan Karena Allah Setia Dan selalu Menepati Janjinya Dia pasti Membawa Paulus Dengan Selamat Sampai Kesana Allah Telah Memakai Seorang Anak Kemenakan Paulus Untuk Melindungi Paulus Dari musuh-musuhnya Dan Untuk Menolong Serta Menyemangati Paulus Dan Allah Juga Memakai Kepala Pasukan Romawi Yang Berotoritas Atas Ratusan Prajurit Untuk Melindungi Paulus Yerusalem Dan Ketika Dia Menempuh Perjalanan Untuk Bertemu Dengan Wali Negeri Felik Allah juga memberi Para pekerja Yang setia Yang Melayani Allah Dengan Membantu Dan Menuntun Kita Siapa Sajakah Orang-orang Ini Ya, ada pendeta, guru sekolah minggu, guru di sekolah, orang tua, dan orang-orang lain yang dipakai Tuhan untuk membimbing kita dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Baiklah adik-adik, pada minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Efesos 2 ayat 10. Mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. Efesos 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesos 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesos 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesos 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baiklah adik-adik untuk mengakhiri ibadah Kidventure pagi ini, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar tentang orang-orang yang engkau pakai. Baik itu Paulus maupun kemenakanya. Terlebih kepala pasukan Romawi ya Tuhan yang engkau pakai untuk melindungi Paulus dengan 470 prajurit. Tuhan ajar kami supaya kami dan anak-anakmu boleh mengasihi engkau semakin lebih dalam lagi. Sebagaimana engkau telah mengasihi Paulus kemenakanya dan kepala pasukan Romawi. Kami boleh saling melindungi diantara kami supaya kamu dan namamu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin Baiklah Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.